Ada bus terjun ke jurang secepatnya, mohon bantuan tekan-tekan. Sebuah bus rombongan wisata dari Semarang, Jawa Tengah masuk ke jurang sedalam 10 meter di jalur sarangan Tawangbangu, Magetan, Jawa Timur. Kecolakan yang terjadi pada minggu 4 Desember siang ini mengakibatkan 7 orang tewas. Polisi mengatakan penyebab kecelakaan karena diduga bus mengalami kerusakan pada rem. Kasat lantas Polres Magetan, AKP Trifona Situmorang mengungkap kronologi kecelakaan bus pariwisata tersebut. Awalnya, bus yang mengangkut 40 wisatawan itu melintasi jalur menurun di wilayah Pelawasan, Magetan. Tiba-tiba, sopir hilang kendali dan bus menabrak besi pembatas jalan. Bus dengan nomor polisi H1470AG tersebut kemudian terjun ke jurang sedalam 10 meter. Kendaraan itu baru terhenti di dasar jurang dengan keadaan tersangkut pohon. Polisi telah melakukan penyelidikan mengenai penyebab kecelakaan ini. Hasil sementara ditemukan kerusakan pada bagian rem bus. Sementara itu, 7 orang tewas dalam kecelakaan ini telah dievakuasi di RSUD Sayyidiman Magetan dan Buskesmas Pelawasan. Sejauh ini belum ada informasi terbaru mengenai perkembangan jumlah korban luka maupun meninggal dunia. Bantuan ambulan secepatnya di atas Flores Lawu Park atau di atas Maju Semi. Ada bus terjun ke jurang secepatnya, mohon bantuan rekan-rekan. Korban banyak, masih belum bisa keekuasi. Lokasi atas Maju Semi. Lokasi atas Maju Semi. selamat menikmati demikian informasi kali ini nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya sub indo by broth3rmax